Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Setelah Polres Luma kembali menyalurkan bantuan berupa beras untuk masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM dan bencana awam. Penyaluran bantuan untuk masyarakat kembali dilakukan Polres Luma. Kali ini Polres Luma menyeluruhkan bantuan berupa beras dengan total berat 5 ton yang ditujukan untuk masyarakat terdampak penyesuaian harga ban bakar minyak subsidi. Bantuan juga diseluruhkan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan longsor yang banyak terjadi di Luma. Kapolres Luma AKBP Darmawan Dwi Haryanto menyatakan penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan sebagai bentuk kepedulian Polres Luma terhadap dampak penyesuaian harga BBM dan bencana. Nanti akan kita berdayakan Kepala Kapolsek, Babin, termasuk dengan rekan-rekan patroli Polres. Terutama dengan masyarakat yang terdampak bencana, masyarakat yang membutuhkan, dan masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM. Ya mungkin kurang, tapi itulah adanya. Ya kami berusaha untuk bisa membantu meringankan beban dari masyarakat keupayaan seluruh masyarakat. Polres Luma memastikan akan terus melakukan berbagai giatan sosial berupa pemberian bantuan untuk masyarakat, khususnya terhadap bencana akibat cuaca buruk yang melanda sejak beberapa pekan terakhir. Dari Kontiputer Seluma, Topan Libero, Teper Bengkulu melaporkan.